Ayo kawan, ayo bersama, belajar dan berkarya, ayo kawan kita bersama, kelas lima pasti bisa. Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Jangan lupa kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang peredaran darah pada manusia. Taukah karya peredaran darah pada manusia berpulsa di mana? Ya betul, peredaran darah pada manusia berpulsa pada jantung. Jantung berbagi menjadi 4 ruang, yaitu serampi kanan, serampi kiri, kiri kanan, dan kiri kiri. Bagian atas jantung dinamakan serampi, bagian bawah jantung dinamakan wilik. Untuk proses peredaran darah pada manusia terbagi menjadi 2 macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah besar, dimulai dari jantung, diadirkan ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Untuk prosesnya, dimulai dari jantung bagian kiri-kiri, akan keluar melalui aota, diadirkan ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung bagian serampi kanan. Proses peredaran darah yang terjual, yaitu peredaran darah kecil. Mengapa dinamakan peredaran darah kecil? Karena proses ini mengalir ke paru-paru. Karena paru-paru itu lebih kecil dari titik kita, adanya diberi nama peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung, kemudian dialirkan ke paru-paru dan kembali ke jantung. Untuk prosesnya, peredaran darah dari jantung ke paru-paru adalah darah akan mengalir dari bilik bagian kanan, kemudian mengalir ke paru-paru melewati arteri pulmonolis. Kemudian masuk ke jantung, membawa oksidin ke bagian serampi ini. Nah, bagaimana? Cukup jelaskan? Kemudian penjelasan ini bermanfaat bagi kalian tentang peredaran darah pada manusia. Semoga dipahami, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.